Intro Update otopsi Lina, Teddy kembali diperiksa dengan temuan baru ternyata Lina Teddy Pardiana, suami Lina Zubaida kembali mendatangi Polestabes Bandung Pantauan di lokasi mengenai jaket serta topi Teddy dimintai keterangan traketi liburan terakhir bersama sang istri Lina Zubaida Jadi dimintai keterangan buat lokasi terakhir liburan Almarhumah bersama anak-anaknya Dimana kata Teddy di Polestabes Bandung pada Kamis 23 Januari 2020 hari ini Tak hanya itu, Teddy mengaku kedatangannya ke Polestabes Bandung sekaligus menanyakan hasil otopsi jenazah mantan komedian Sule tersebut Hasil otopsi saya nanyain juga, barusan katanya belum karena masih ada beberapa yang harus diselesaikan Kalau kendala saya kurang tahu juga, saya ingin secepatnya ada tahu hasilnya Biar saya lebih fokus lagi ke dedek kecil karena emang belum beres juga mau kesana kesini kurang nyaman, tutur Teddy Sementara itu kata Teddy pihak kepolisian terus meminta keterangan darinya Ia berharap kasus dugaan kejanggalan meninggalnya Lina bisa segera dituntaskan Memang dari kepolisian minta informasi terus biar secepatnya beres Hasilnya belum dapat diperkirakan soalnya bisa hasilnya maksimal mungkin kata Teddy Sementara itu, Kabit Kumas, Polda, Jawa Barat, Kombes, Pol Sabtona El Langga mengaku masih menunggu hasil otopsi dari pusat laboratorium forensik Poli Kami penyidik masih nunggu hasil lapor Memang estimasinya akan menyampaikan dalam proses lab ini 14 hari kerja Tapi kami masih menunggu Mudah-mudahan dalam pekan ini bisa selesai kata El Langga Hasil lapor sendiri kata dia untuk mengungkap penyebab meninggalnya mantan istri komedian sulit tersebut Rencananya polisi akan kembali menjatuhalkan penyampaian hasil otopsi pekan depan Kita jatuhalkan Senin atau Selasa depan untuk bisa disampaikan hasilnya ucap El Langga Itulah guys perkembangan terbaru pemeriksaan Teddy oleh pihak kepolisian Polis Tabis Bandung Lalu bagaimana menurut kalian kira-kira guys seakhir dari cerita ini hasil otopsi Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton